Intro Hai Youtubers, di bumi tempat tinggal kita ini ada banyak sekali hal unik yang belum kita ketahui Tak hanya tentang alam, tapi juga tentang makhluk hidup di dalamnya Salah satu yang paling menarik perhatian adalah hewan-hewan yang sangat beragam Beberapa di antara mereka memiliki ciri fisik dan warna yang unik Mereka jarang terlihat karena tempat tinggalnya yang jauh atau mungkin memang spesiesnya yang sudah hampir kunah Nah, pada kesempatan kali ini cerita astronot akan membahas beberapa hewan unik yang ada di dunia Axolotil Salamander yang satu ini memang ikonik Bentuknya yang imut dan lucu membuat hewan yang satu ini menjadi hewan peliharaan favorit di negara asalnya Oh iya, sudah ada yang tahu belum dari mana hewan ini berasal Jadi, salamander ini merupakan hewan amfibi yang berasal dari negara Meksiko Yang liar hanya dapat ditemukan di danau atau sungai-sungai kecil di Meksiko City Tempat ini sekaligus menjadi tempat tujuan wisata yang paling populer di sana ya Ia juga dikenal dengan julukan The Smiling Salamander Dikarenakan wajah hewan ini yang selalu terlihat seperti sedang tersenyum Keunikan berikutnya dari Axolotil ini, mereka memiliki insang dan sepasang paru-paru lho Namun meskipun ia memiliki sepasang paru-paru, ia lebih sering menghabiskan waktunya di dalam air Ia juga sering dijadikan sebagai objek penelitian Dikarenakan kemampuannya yang mampu meregenerasi bagian tubuhnya yang terkotong secara cepat Tak peduli beberapa kali ia kehilangan kaki maupun lengannya Ia akan dengan cepat menumbukannya kembali Angsa Batu Kaki Biru Hewan ini merupakan burung laut asli di daerah tropis dan subtropis samudera pasifik Kebanyakan mereka tinggal di sekitaran Galapagos Burung ini sangat jarang datang ke darat Mereka akan ke darat hanya untuk berkembang biak Keunikan dari burung ini terletak pada kakinya yang berwarna biru Warna kaki ini didapatkan dari pigment carotenoid yang berasal dari makanannya yakni ikan segar ya Selain itu, warna di kakinya juga merupakan indikator kesehatan bagi burung ini Semakin cerah warna birunya maka semakin sehatlah burung ini Fungsi berikutnya yaitu untuk menarik para betina di saat musim kawinnya Namun sangat disayangkan ternyata betina burung ini juga pemilih lho Betina hanya akan kawin dengan burung jantan yang memiliki warna biru yang lebih terang Yang jomblo mah merenung nasib aja ya kan Sebab betina menganggap warna seperti itu merupakan burung yang sehat dan masih muda Sehingga dapat menghasilkan telur yang lebih sehat dan lebih baik pula Wah pinter ya betina cari yang muda dan sehat Oh iya, untuk ukuran burung ini bisa tumbuh hingga 81 cm dengan berat badan sekitar 1,5 kg ya teman-teman Kambing Markoar Kambing ini merupakan hewan kebanggaan dari negara Pakistan Hewan ini juga dapat ditemukan di daerah timur laut Arti Markoar sendiri ialah pemakan ular Dikarenakan kambing besar ini mampu melawan ular dan memakannya Bahkan penduduk setempat percaya bahwa air liur Markoar mampu menyembuhkan bisa ular Markoar bisa tumbuh mencapai 160 cm dengan berat badan 110 kg Fakta unik dari kambing ini adalah tanduknya Tanduk Markoar bisa tumbuh mencapai 160 cm dengan bentuk yang bermacam-macam Ada yang seperti skrut dan ada juga ya yang melengkung Hewan ini berstatus dilindungi Tapi buat kalian yang ingin memburunya, kalian harus siap merogoh kocek membayar izin perburuannya sebesar 1,5 miliar Pemerintah Pakistan menjelaskan bahwa dana ini 80% akan diberikan kepada masyarakat Pakistan Agar tidak memburu Markoar secara liar dan sisanya diperuntukkan untuk lembaga margasatwa pemerintah Dugong Dugong sering juga disebut duyung atau lembu laut Oleh beberapa masyarakat, air mata hewan ini dianggap sangat berhasiat Dipercaya mampu meningkatkan vitalitas tubuh dan menambah energi Biar strong sepanjang hari bos Dugong ini memiliki umur yang relatif panjang ya Dibanding dengan mamalia lainnya seperti orang hutan yang hanya memiliki rentang usia 30-40 tahun Dugong ini sangat jauh melampauinya lho Dugong bisa berusia mencapai 70 tahunan ya Tubuhnya juga memiliki berat yang sangat besar Lebih besar dari lembu darat pastinya Dugong dewasa beratnya bisa mencapai 450 kg Dengan panjang bisa mencapai 3 meteran Untuk habitat hewan ini sendiri Mereka lebih banyak berada di perairan Australia Tercatat ada sekitar lebih dari 10.000 dugong di sana Di Indonesia juga ada ya tempat konservasi untuk hewan yang satu ini Yakni di Pulau Bintan, Kota Waringin Barat, Alor, dan Tolitoli Buat kalian yang mau jalan-jalan dan melihat Boleh tuh pergi ke sana Platypus Platypus adalah hewan yang berkembang biak dengan bertelur Namun ia tergolong mamalia karena menyusui anaknya juga ya Ia tergolong sebagai mamalia primitif Karena merupakan salah satu cabang tertua dari pohon keluarga mamalia Orang-orang sering mengatakan ia adalah hewan blesteran Antara berang-berang dan bebek Disinilah letak keunikannya Karena mulut dan kakinya menyerupai bebek Sedangkan tubuh, bulu, dan ekornya menyerupai berang-berang teman-teman Habitat asli hewan yang satu ini berada di Australia Timur ya Mereka menggali tanah di bantaran sungai sebagai tempat tinggalnya Untuk makan, ia memakan makanannya bersamaan dengan pasir dan kerikil dari dasar sungai Untuk membantu hewan ini mengunyah makanannya Karena ia tidak memiliki gigi alias ompong Saat ini diperkirakan jumlah mereka ada sekitar 100 ribuan yang tersebar di daerah Australia Timur Hewan berkumis tebal ini merupakan primata terkecil di dunia Dengan beratnya hanya mencapai 300 gram Tubuhnya yang kecil membuatnya membantu mencari makan di antara pepohonan Sedangkan habitat aslinya sendiri sangat jauh dari jangkauan manusia Jadi hewan ini hanya hidup di barat daya cekungan Amazon Di sebelah barat negara Brazil Biasanya mereka hidup dalam berkelompok Dan dipimpin oleh seekor betina Yang dianggap paling tua dan paling berkuasa Dengan mayoritas kelompoknya adalah pejantan Wah ternyata primata sekalipun sudah mengerti ya tentang kesetaraan gender Oke kita lanjut Spesies ini merupakan hewan yang memakan tumbuhan Yang menjadi makanannya itu adalah buah-buahan, pucuk-pucuk daun, dan serangga-serangga kecil Nah sebagian dari kalian mungkin bertanya Kenapa hewan ini dipanggil dengan nama Kaisar Pada awalnya nama ini dianggap sebagai sebuah lelucon belaka Namun seiring berjalannya waktu Nama itu dijadikan sebagai nama ilmiahnya Itu tidak terlepas dari perawakannya Dan kumisnya yang sangat mirip dengan raja atau Kaisar Eropa pada masa itu Terima kasih telah menonton!